Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue Molana di video What If You Reaction Sudah kan, aku tahu, karena udah lihat juga beberapa interview-nya dia ketika dia merintis untuk karir di musik, bernyanyi terutama Dan aku juga sering banget untuk mendengarkan singlenya dia, yaitu Emas dan Boneka Tanpa Hati, kalau nggak salah ya Sebenarnya, dua-duanya ini menurut aku tuh, wow, 50-50 banget, ini keren banget Dalam artian 50-50-nya itu bisa, dua-duanya tuh bisa buat masuk gitu ya untuk musik-musik 39 Tapi ternyata yang masuk dulu ada itu Emas, karena lagu yang pertama muncul itu Emas, kalau nggak salah ya Oke, kita mulai Ini dia, Narida, pemenang, apa namanya, Big Stage ya, kalau nggak salah Bagi kalian, seperti biasa lagunya akan aku ucilkan suaranya, nanti pengennya, kalau misalkan pengen yang lebih jelas tentunya Langsung mampir ke TV3 Malaysia Official Youtube Channel, karena disana pasti bakal lebih clear Tidak, teman, let's go Aduh, aku tuh bener-bener udah langsung jatuh cinta banget sebenarnya dengan lagu ini Tapi memang kalau menurut aku lihat-lihat di Youtube channelnya Untuk lagu Emas ini kayak masih belum begitu banyak gitu loh guys, viewersnya Belum sampai 1 juta kalau nggak salah ya Tapi serius ini memang suaranya Nadira, no debat sih, gila, gokil banget Dan aku rasa ini bakal, apa ya, menjadi salah satu emas juga nanti di EJL Maksudnya tuh bakal jadi kejutan gitu loh EJL nanti Maksudnya tuh bakal di EJL Maksudnya tuh bakal di EJL Seneng banget rasanya ya, aku lihat untuk Nadira di sini Ya bener Boneka Tanpa Hati Sejujurnya ya, sejujurnya Kalau misalkan untuk, apa ya Rank buat aku pribadi Antara lagu Emas dengan Boneka Tanpa Hati Boneka Tanpa Hati nomor 1 buat aku Kayak misalkan dia nomor 110 Kalau untuk yang emasnya 99 gitu Beda kayak cuma dikit aja, satu kan Tapi memang aku lebih suka yang kayak Bukan lebih suka ya, tapi feel Bukan feel juga ya Tapi tergantung selera juga ya sih ya Jatuhnya Tapi kalau aku pribadi Lebih suka yang Boneka Tanpa Hati Emas nomor 2 Tapi aku bersyukur juga nih Emas bisa masuk Sambutlah anakku Kerana kau harus tahu Kasih ini lebih bernilai dari Emas Oh 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 Guys kalian liat gak sih Ini tuh live performance Dan Wow Real voice-nya tuh Antara recording Dengan live performance Ini sama Persis Boleh aku bilang Ini live-nya lebih bagus Daripada recording-nya Inilah memang kayak Aku bisa aku bilang Bisa aku bilang penyanyi sejati gitu ya Itu kayak aku tuh suka banget Dengan seorang penyanyi Yang live performance-nya tuh Lebih bagus daripada Official musik videonya Aku gak tahu kenapa Karena menurut aku tuh Luar biasa banget Soal ini penyanyi Gitu loh Termasuk lagu emas ini Nadira Keren Ini semua anak terbuka Mekah berani ku berdiri Tanpa rasa Tanamu Melaungkan Hatiku Dengan kau Warnalah Berjuta bintang Yang terlari Di situ Kataku Yang berkali Kalau masalah vokal Kayaknya non debat banget ya Riani Wow Dan perjalanan karirnya Cukup menangtang Sebut aku ya Cukup bener-bener Kayak penuh perjuangan Dia udah sering banget Ikutin audisi Audisi menyanyi gitu Sampai Terakhir gitu ya Yang di big stage Padahal dia udah pernah dulu Satu Stage Dengan Aina Abdul Ketika kompetisi Tapi disini Statusnya Berbeda gitu loh guys Yang kayak Aina Abdul udah jadi juri Dan Nadira Masih jadi peserta Berarti aku tuh Perjuangannya tuh Sangat luar biasa banget Dan Aku sangat berharap Karena memang dia nih punya Vokal yang sangat luar biasa banget Nanti Bisa juga ya gitu Suatu saat Seperti Aina Abdul Bersinar Kalian bisa tau sendiri juga ya Untuk Aina Abdul Seperti apa juga perjuangannya Mudah-mudahan nanti Nadira juga bisa Cepat-cepat bersinar lah ya Karena memang Kalau ngomongin vokal tuh Luar biasa banget Oh Oh Uuuuuh Uuuuuh Dari emas Dari emas Mengelar-ngaraku terjama Mulihkan rukaku yang terjalan Kepasihlah Kepasihlah Nadira yang nyanyi aku yang menghalar nafas Tinggi banget suaranya Aku udah like untuk performance dia Karena No debat dia keren banget Oh iya by the way ngomongin tentang Boneka tanpa hati Aku beberapa kali memang mendengarkan Official music Eh ada gak sih official music videonya Kalau gak salah tuh audio Sama lirik gitu kan Udah gitu live performance-nya Baik akustik maupun di meletop Aku udah nonton juga Ada beberapa komentar yang kayak Menurut aku tuh Apa ya Ya sedikit miris lah ya Bahwa banyak banget yang bilang Bahwa Nadira suaranya udah bagus Cuma kayak belum dapet lagu yang bagus Aku kaget sih Kalau menurut aku Lagu boneka tanpa hati ini Luar biasa banget Gila lah Kalian udah denger belum? Kalau belum please denger Bener-bener bagus banget Tapi ada aja beberapa komentar Yang aku temukan kayak Agak sedikit sedih bacanya Tapi Apapun itu Menurut aku Please Untuk Nadira ini harus dapet panggung banget Karena Suaranya amazing Teknik vokalnya gokil banget ini Ini hampir menilai dari mas Oh wow Kalau ngomongin tentang vokal Memang nih penyanyi dari Malaysia Ini luar biasa-biasa banget sih Gila gokil banget Oke by the way thank you udah nonton Bagi kalian yang lebih tau Juga tentang Nadira Bisa komentar di bawah Assalamualaikum By the way Selamat menjalankan ibadah puasa Baik teman-teman yang menjalankan Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Dan kita puasanya lancar ya Assalamualaikum Selamat menikmati